Nah ini tentang Admonition on file Ini sudah recap Di diskusi kita Ini harusnya kita bahas minggu lalu Cuma saya sudah bahas di YouTube Saya tidak tahu kalian sudah bahas atau belum Ini Admonition Admonition on file Nah misalnya ini Evangus mengatakan keberadaan kita di dunia Ibarat sebuah pasca Dari alat kepada manusia Apa artinya pasca? Pasca itu artinya Satu perjalanan Satu perjalanan melewati Nah kita ingat pasca itu Diperingati oleh bangsa Yaitu dia bangsa Israel Zaman dulu Memperingati perjalanan mereka Melewati Berbagai rintangan Laut merah Nah untuk kembali Sampai ke tanah Kanaan Nanti adalah sebuah pasca Kalau kita tarik Sabar rohani itu berarti Perjalanan spiritual Kembali kepada alat Yang menciptakan kita Oke Nah Sehingga Untuk memulai Satu perjalanan ini Atau pasca ini Kita perlu menyiapkan diri Mulai dari Hati kita sendiri Sebaik kita tidak akan berhenti Di tengah perjalanan Lalu dia mengatakan lagi Ibarat seorang yang ingin Melakukan perjalanan Ia menyiapkan Segala yang diperlukan Untuk tiba di Tujuan Maka pasca kita adalah Persiapan panjang Seperti halnya Sebuah perjalanan Bangsa Israel Dari Mesir Kesana perjanjian Nah perjalanan itu Butuh usaha Yang harus diperjakan Sehingga kita mencapai Satu keadaan yang sempurna Efagret berkata Hiduplah sesuai Grace Yang telah kamu terima Dari Bapamu Yang berhenti Ya Maka kita akan menerima Semua itu Bukan karena pencapaian kita Tetapi Oleh karena Keserilisan kita Ya saya selalu ada Siderci ya Kita berusaha Tetapi yang Memangkan itu Adalah grace Tapi tanpa usaha Grace itu Tidak tersekerja Ya Seperti Tuhan Kalau kamu tidak Meminta Kamu tidak mendapat Kalau kamu tidak Memangkut Grace itu Tidak Dibusakan Oke Itu Lalu Yang katakan lagi Kita harus melakukan Perjalanan Lalu Step by step Ya Tidak perlu terburu-buru Melainkan Sabar dan Tekun Terhadap setiap Pencobaan Jadi pasca Perjalanan itu Adalah perjalanan Yang tidak terburu-buru Tetapi sabar dan Tekun Terhadap pencobaan Seperti yang dihadapi oleh Bangsa Israel ya 40 tahun Bersita-sita Di tanah Di apa Di apa Di tengah padang gurun Nah itu Sebenarnya adalah Satu pasca Yang Penuh dengan Perintangan Tetapi dihadapi Dengan penuh Kesabaran Dan Apa namanya Ketekunan Ya Jadi setiap Pencobaan Dalam Setiap pencobaan Selalu menghasilkan Satu Kesabaran Satu Ketekunan Dan itu adalah Buah-buah dari Chris ya Dari Amutra Oke Nah ini Saya sudah bahas Sampai Ini ya Terusai Ini saya harap Kalian baca ya Nanti saya kasih Di Sampai Sampai Oke hari ini Kita mau bahas John Apamea Atau John Solitary Yohannes Sang Solitary Atau Solitar Nah seminggu lalu Kita bahas Tentang Apa namanya Oke Distribusi Mandat Ya Distribusi Mandat Artinya Kalau kita Adalah Kereja Berarti kita Pena iman Di dalam Chris Dimana Chris itu Tidak pernah berhenti Mengalir ya Dalam Yohannes Kita buka Kita buka Yohannes 7 Ayat 38 Melalui Ada Extra Chris Yang kita Munisi Ya Coba baca Yohannes 7 38 Barang siapa Percaya Kepadaku Seperti yang dikatakan oleh Kitab Suci Dari dalam hatinya Akan mengalir Aliran-aliran Air Hidup Nah Aliran-aliran Atau Air Hidup itu Tidak pernah Berhenti Kenapa Karena Chris itu adalah Sang Sumber Itu Jadi kalau Kita Menerima Chris itu Berarti kita Menerima Seperti Aliran Air Sungai Yang Tidak pernah Berhenti Nah Nah itu adalah Extra Chris Yang Tuhan Berikan kepada Kita Sehingga kita Perlu Menyalurkannya Nah itulah Yang sebut Bagai Mandat Kisri Rusi Tapi yang kita Saluhkan itu Bukan Sepadar Apa namanya Apa yang kita Punya ya Materi kita Misalnya Perhatian kita Kemudian Kasih kita Tapi itu adalah Dibungkusi Sebuah Chris Dibungkusi Apa Anu Nah itu Baru Membuat Orang itu Merasakan Grace Atau merasakan Anugerah Nah orang Merasakan Anugerah Berarti dia Merasakan Ada Energi Ala Ala yang Hadir Kalau enggak Nanti Jadi cuma Perbuatan Baik Moral Saja Dan itu Apa namanya Ya Belum Cukup Oke Nah Saya sering kasih Satu Peruntamaan Orang yang Merasakan Grace Dari Mandat Distribusi Yang kita Berikan Lalu mereka Merasakan Grace Itu Grace Itu adalah Mereka Merasakan Energi Atau Merasakan Apa Kehadiran Ala Di dalam Grace Nah Ya Seperti Analogi Besi Dan Api Grace Itu Seperti Analogi Besi Dan Api Oke Nah Besi Itu Mewakili Kita Besi Itu Seperti Kita Natur Manusia Oke Api Itu Mewakili Grace Atau Panugerah Tadi Ya Yang Adalah Energi Atau Natur Energi Nah Kalau Besi Itu Dibakar Oke Ini Kita Baca Kalau Besi Itu Dibakar Selama Atau Dibakar Atau Dipanasin Oleh Api Selama Beberapa Waktu Maka Besi Itu Akan Menjadi Apa Besi Itu Jadi Merah Panas Bener Kan Lihat Besi Dibakar Jadi Merah Panas Kenapa Karena Dia Meresapi Apa Api Tersebut Dia Meresapi Nasur Api Itu Nah Menariknya Adalah Besi Itu Tidak Berubah Jadi Api Ya Kan Itu Tapi Di Dalam Api Itu Ada Apa Eh Di Dalam Besi Itu Ada Apa Api Ya Atau Ada Merah Panas Ya Besi Tidak Menjadi Api Secara Natur Tetapi Melalui Kontak Yang Terus Dengan Api Maka Besi Itu Tetap Menjadi Besi Yang Ber Ber Api Nah Sama Seperti Kita Orang Yang Oleh Rahmat Allah Telah Setemunya Bersatu Dengannya Itu Dilesapi Oleh Satu Kehidupan Ilahi Ya Sehingga Kita Itu Kayak Jadi Bukan Besi Romsok Tapi Besi Yang Berapi Sehingga Dia Menunjukkan Apa Besi Yang Berapi Itu Adalah Besi Yang Menyalah Yang Menunjukkan Apa Satu Karunia Satu Karunia Kanan Senggua Atau Abu-Abu Yang Mirip Dengan Allah Itu Sendiri Jadi Kita Memancarkan Api Nah Besi Yang Berapi Itu Oke Nah Sebagaimana Besi Ditempatkan Di dalam Api Mempertahankan Natur Api Ketika Diangkat Manusia Yang Sempurna Secara Rohani Bersatu Dengan Api Kehidupan Ilahi Jadi Besi Tetap Besi Gitu Besi Gak Berubah Jadi Api Tapi Di dalam Besi Menyalah Jadi Panas Gitu Oke Nah Ini Satu Hal Yang Kita Analog Kita Pikirkan Secara Analog Itu Adalah Siapa Besi Yang Berapi Kenapa Karena Kita Sudah Memiliki Keret Oke Tapi Api Tetap Api Besi Tidak Berubah Natur Api Tetap Menjadi Api Maka Ketika Kita Mengalami Gris Kita Sudah Mengalami Proses Proses Teosis Si Orang Orang Yang Mengalami Teosis Mengalami Dificasi Mengalami Dipanasi Oleh Api Terus Menerus Oke Nah Itu Extra Kita Milih Jadi Kita Bukan Besi Ronsok Tapi Besi Yang Memancarkan Api Nah Api Yang Sebetulnya Adalah Extra Yang Kita Meliki Nah Pertama Dari mana Kita Menyadari Kalau Kita Punya Extra Dari mana Kita Menyadari Kalau Kita Punya Extra Grace Atau Kita Adalah Besi Yang Berapi Dari mana Kita Menyadari Kadang 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 Kita Tidak Menyadari Kita Selalu Apa Namanya Padahal Tuhan Tidak Berikan Kita Extra Tapi Kita Selalu Merasa Kita Adalah Besi Ronsok Padahal Kita Sudah Punya Api Mandat Distribusi Mengajari Kepada Kita Menyadari Bahwa Kita Perlu Membatasi Apa Namanya Kebutuhan Kita Karena Sebetulnya Tuhan Sudah Memberikan Lebih Dari Cukup Bahkan Extra Kita Yang Harus Membatasi Kebutuhan Kita Kita Menyadari Bahwa Kita Punya Extra Sama Seperti Ini Contoh Seti Minggu Lalu Ini Cuma Ulang Seperti Saya Beri Satu Contoh Kita Punya Misalnya Kita Punya Uang Yang Angka Nol Ini Gak Ada Limit Kapan Kita Merasa Berlebih Kalau Kamu Dilihat Satu Juta Kamu Kamu Bilang Gak Batasi Dua Juta Tiga Juta Juga Gak Cukup Kita Mesti Batasi Dan Bahkan Kita Mengatakan Ada Extra Walaupun Satu Juta Tapi Kalau Kita Batasi Juta 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 Tuhan Sudah Memberikan Kita Berbagai Macam Grip Tarungnya Peti besi yang berapi tadi. Kalau kita bisa membatas kekeluan kita, maka itu menjadi sebuah ekstrak dan kita bisa pembina. Itu yang minggu lalu saya berikan, nanti saya akan jelaskan lebih betil. Mungkin kalian sudah lihat selanjutnya belum? Kita akan bicara tentang mandat distribusi dari Senbasi. Nanti dia juga bicara tentang the conversion to sociability. Jadi kita hadir di tengah masyarakat atau di tengah komunitas yang memakarkan api itu. Karena api itu tidak akan berguna kalau tidak memanahkan sesuatu yang di sekitar. Sama seperti kalau kamu pasang lampu itu, lalu serang itu kalau tidak menarik kita, tidak ada gunanya. Sama seperti kamu punya api, tetapi api itu tidak memanahkan sesuatu. Kita tidak memanahkan wali kita panci di makanan kita yang tidak akan berguna. Sama seperti kalau kita tidak hadir di tengah masyarakat. Maka kita bukanlah, kita akan menjadi api, besi berapi di mana-mana. Besi berapi, dan kalau dipanahkan itu kan api itu, misalnya ada besi berapi atau arang, itu akan berguna kalau dia memanahkan sesuatu. Sesuatu. Sesuatu itu langsung tanya sosial di dunia. Ini yang penting. Dari semua itu adalah kita menyadari bahwa Waktu kita diberikan grace yang ekstra, lalu grace itu kita pakai di tengah masyarakat. Jadi satu makhluk sosial, kita disebutkan sebagai koinikos, koinonikos antropos. A social human being. Maka di situ grace itu bisa ditransfer kepada orang-orang di sekitarnya. Dan akhirnya hidup kita itu, kita itu menjadi kayak takramen. Kita men-takramenkan orang-orang di sekitar kita. Kenapa sakramen? Karena ada tadi ada anugrah yang bekerja, lalu orang itu akhirnya menjadi sebuah satu persembahan kepada Allah. Jadi sakramental life itu adalah satu hidup yang dipersembahkan kepada Allah oleh grace yang sedang berpersembahkan. Akhirnya memang kita di dunia ini cuma mempersembahkan diri kita. Hidup kita kepada orang lain, eh kepada Tuhan, lalu orang-orang di sekitarnya juga begitu. Nah, hidup kita yang penuh grace menjadi sakramen. Dimana Allah bekerja memperbarui dunia ini melalui kita dalam mandat distribusi dan etika. Atau tadi sosial tadi, di dalam komunitas. Yaitu berupa grace kepada orang-orang di sekitar kita. Hidup kita menjadi sakramen karena ada penuh yang bekerja tadi. Dan ketika kita distribusikan itu menjadi sakramen world. Dunia kita adalah dunia sakramen yang dipersembahkan kepada Allah. Jadi Allah menciptakan dunia ini adalah dunia ini apa? Menjadi sakramen life. Menjadi sakramen life. Artinya dunia yang kembali lagi dipersembahkan kepada dia yang untuk menciptakan. Lalu peranan kita adalah bagaimana ini mempersembahkan gereja kita. Alam ini. Lalu society, masyarakat. Itu akhirnya kembali mereka menjadi sakramen. Menjadi persembahan kepada Allah. Nah, itu dia. Jadi gereja itu adalah the sacrament of the kingdom. Artinya apa? Sakramen of the kingdom. Jadi dunia ini lah nanti yang akhirnya mensakramenasi semua. Ya, gereja ini yang mensakramenasi semua hal. Masuk manusia. Itu dipersembahkan kepada Allah. Oke. Sakramen ya. Sakramen itu adalah kerja atau operasi di wine grace. Misalnya dalam liturgi. Dalam perjamuan tubuh. Itu sakramen. Kenapa? Karena barang-barang tadi, rohi dan anggur itu apa? Dipersembahkan kepada Allah. Karena ada anugren. Tapi sakramen itu bukan hanya di dalam gereja. Seluruh dunia ini. Nah, itu adalah satu sakramen life. Lalu apa yang kita harus kerjakan misalnya? Ya, apa yang harus kita kerjakan? Kita mengerjakan tadi. Melakukan mandat distribusi tadi. Nah, ada satu contoh yang bagus ya. Di sini, kalau di abad keempat itu dia mendirikan satu sensor yang disebut dengan Basilian. Basilian ini adalah satu pusat pelayanan dimana bukan hanya membagikan firman ala tinggi. Tapi ini sudah menjadi, apa namanya, distribusi untuk berbagai macam kebutuhan-kebutuhan orang-orang yang membutuhkan. Ya. Jadi ini seperti satu philanthropic institution. Basilian itu akhirnya menjadi spiritual center, place worship, religious education. Nah, ini filantropisnya ya. Mimpi dari Basilian itu adalah menjadi satu komunitas dimana orang-orang itu bisa worship kepada alat, tapi kebutuhan mereka juga terpenuhi. Ya. Orang kaya membantu orang miskin, orang miskin itu tertolong dan mereka bisa menghidupi mereka dengan pekerjaan. Mereka itu satu mimpi ya. Bahkan bukan mimpi, ini sudah terjadi pada abad itu ya. Ada Basilian Center namanya. Oke. Masih ingat cerita misalnya kisah rasul ya. Cerita kisah rasul yang orang-orang itu pada mengutuhkan harta bendanya lalu dikumpulkan kepada para rasul, lalu para rasul itu membagikannya secara akhir. Begitu ya. Nah itu ada center-center seperti itu. Tapi bukan hanya makanan begitu ya. ada ada apa namanya, ada worshipnya, ada ritual center-nya. Oke. Ini satu contoh dimana orang-orang datang ya untuk hidup di dalam berbagi dan sharing. Oke. Nah ini harusnya ada basilit- basilit kecil di setiap gereja. Gereja bukan hanya tempat orang beribadah hari ini. seperti itu ada basilit- basilit ya. Ada center-center kecil ya. Dimana berbagai orang yang punya spiritual itu bisa datang. Dan kita bisa melayani. Ya dan dia bisa akhirnya hidup dia bisa memancarkan. Oke. Nah ini kita coba bagikan nanti ya. bahwa gereja itu ada memang untuk menjadi seperti apa namanya, menjadi seperti basilit ini. Jadi gereja ada memang untuk mensakramentasi dunia ini. Karena kita sendiri adalah hidup yang sakramental. Sakramen itu artinya hidup yang dipenuhi anugerah dan kita persembahkan kepada Allah. tapi bukan hanya kita. Tetapi dunia ini juga online dan keisi dunia ini. Nah itu cita-cita filantropis. Utopianya yang sebetulnya yang kita masih darap sebagai gereja. Nah bagaimana dalam komunitasinya. Contohnya misalnya di komunitas kita di sini. Bagaimana ada basilit center di sini. Ya. Nah sebenarnya kita sudah mencoba. Ya. Apa namanya. Kalian misalnya di dalam akraman saya. Bagaimana bikin sebuah basilit center. Ada sharing firmanya. Tetapi ada extra grade. Ada mandat distribusi yang kalian bagikan. Ya. Nah tentu harus dipikirkan. Misalnya program-program apa lagi. Ya kalau pada basilit center ini. Kalau pada abad itu ya. Karena disitu banyak sekali orang-orang miskin kelaparan. Sehingga fokus bahasanya pada waktu itu adalah. Bagaimana orang-orang miskin tidak masih kelaparan. Sehingga dia menggerakkan orang-orang kaya. Untuk membantu orang-orang miskin. Yang kelaparan juga. Nah gitu. Tapi bukan hanya lembaga sosial gitu ya. Tapi juga ada edukasinya kepada mereka. Ya. Ada worshipnya. Ada liturginya untuk mereka. Sehingga mereka juga mengalami perubahan hidup secara religius gitu ya. Secara agamawi. Oke. Nah ini bisa. Kayak. Basilit itu kayak. Yang menjelaskan ini kayak. Seperti alternative society. Ya. Alternative society. Atau new city ya. Satu kota yang baru. Yang memang benar-benar. Akhirnya orang itu mengalami satu kaca mental ya. Mengalami satu kaca mental itu akhirnya apa? Iya. Dia mengalami anusra. Lalu dia mempersembahkan hidupnya secara awal. Nah itu dia. Jadi dia bukan hanya ditolong secara fisik. Ya. Tapi dia juga mengalami oti yang hidup itu. Hanya hidupnya itu menjadi kaca mental. Ya. Nah lalu dia mengalami lagi yang lain. Mengajak orang lain. Dia menjadi komunitas lagi di situ. Jadi dia membangun komunitas lagi di situ. Sehingga cita-cita basilit itu akan muncul banyak apa. Gereja itu punya basilit, basilit, dan soal gitu. Ya. Sehingga gereja ada itu bukan hanya untuk melayani orang-orang terkaya segitu. Atau melayani orang-orang Kristen saja. Ya. Ya. Tapi melayani siapapun. Ya. Bahkan agama-agama lain. Ya. Karena sebetulnya semua manusia itu apa? Gambar dan dopa ah. Allah yang kita tahu. Dan dunia ini sebetulnya ada sakramental wajinya. Sakramental wajinya. Oke. Nah ini yang kita pelajari minggu lalu. Lalu suatu hal lagi. Ya. Yang penting. Nah. Ini minggu lalu atau selama satu minggu dulu. Ini kan kita khas tentang apa yang kita pernah diskusi. Tadi ada mandat diskusi. Lalu kita udah diskas tentang kemarin tentang apa? Annunciation atau maklumat ya. Annunciation itu artinya satu umuman atau menari berita yang penting banget. Maka kita bisa katakan ini adalah maklumat. Ya. Atau pengumuman. Penting. Dari Gabriel atau Jibril kepada Maria. Ya. Tentang apa itu? Tentang pengendungan atau pendakinan khidmat Allah. Nah. Dari kita bahas dengan inkarnasi. Ya kan? Kita bahas dengan inkarnasi. Nah. Kalau bahas dengan inkarnasi. Nah ini ada bahan yang cukup banyak. Ya. Saya bahas. Dan. Youtube ini saya juga udah bahas. Ya. Karena saya juga. Kalau ini. Ini ada grup semua. Grup apa aja. Oke. Ini ya. Mana 6 sesuai. Saya belum recap ya. Tapi. Karena-karen saya butuh asisten untuk. Untuk merecap ini. Ini. Karena kalau gak direcap. Sayang. Itu hilang. Siapa di sini. Jadi. Saya mau memang. Grup ini memang buat belajar. Sungguh-sungguh ya. Bukan grup untuk. Sebar-sebar berita. Untuk. Hort gitu ya. Atau untuk. Hort-hort yang gak bermutu. Jadi kalian jangan kembarangan. Hort-hort berita apa gitu ya. Jadi kawort aja. Setiap aja. Tentang. Atau komentar. tapi yang mau saya baca adalah refleksi kalian tapi saya bilang waktu kalian baca kalau tadi kita belajar dengan ekstrak pasti ada sesuatu ekstra yang kalian bisa bagikan ya kan nah ini dia pemberitaan kabar baik nah ini saya bahas di di expert tentang tentang bacaan tapi yang saya bilang disini ada sebuah basket center basket center itu artinya apa kalian saling memperhatikan ya ada ekstra yang kalian bisa berikan ide itu materi dan sebagainya tapi bagaimana diri kalian itu juga dalam bahasa itu kan bukan hanya lembaga sosial tapi ini juga apa namanya jadi dikatakan education center ya kan kalian sendiri apa namanya belajar gitu ya dengan dengan lebih tekun lebih sungguh-sungguh misalnya kita mau mendalami tentang annunciation ya nah apa ekstra tentu untuk dapat ekstra itu kan kita gak bicara tadi ya bisa diam-diam aja ya kan kita tadi kalau kita baca evangelius tadi kita harus berusaha ya kan oke nah kalau kamu mau mendapat graduate itu Tuhan gak minta kamu itu bermalas-malasan harus rajin minta oke kalau misalnya kamu misalnya bahas annunciation ini ya sebetulnya ini saya tulis dari tahun berapa ya 2019 ke 2018 sudah ada gitu ya saya share ulang tapi saya itu atau kita itu mesti belajar lagi walaupun setahun diulang kan annunciation ini setahun diulang mau belajar lagi nah kalian yang belajar dari Facebook nah ini dapat dari mana kan saya juga kasih website-nya ya ini ada kan misalnya dari Facebook nah ya kalian tinggal download ini oke nah kalian tinggal pilih mau masih atau first hour dibanding kursi atau Facebook ini semua sudah ada oke oke ini ada yang ya ada aplikasinya juga misalnya kalian klik aja di Play Store ya di Digital Sense atau VOA ini VOA JCS ini itu udah muncul kalian bisa install sendiri lalu ya ekstra wordnya apa kita ekstranya kalian gitu ya nah atau paling tidak kalau saya sering nah kalian perhatikan nah ini kan kata-katanya sangat penting jadi gak ada orang yang untuk belajar seperti ini gak ada ekstra word kita kita harus berusaha kalau mau mengerti tentang Annunciation ya kita baca ya atau ada buku-buku ya yang kalian bisa cari awal di Google itu banyak kali misalnya ketik aja Annunciation itu akunnya apa itu muncul itu oke nah secara uturginya atau sembahyangnya itu nah ini saya gak bahas ya misalnya ini ya ini saya gak bahas Annunciation pada Bunda Maria Bunda Maria itu sebagai perawan kenapa saya ngomong di sini dia adalah perawan di sini dia katakan a virgin ya kan ini adalah a virgin lalu dia bukan hanya perawan tetapi semak yang tidak terbakar ini kan tipologi dari semak di dalam kitab ulangan itu ya kan pada Musa lalu dia adalah tangga Yakub benar ya lalu dia adalah jembatan antara Allah dan manusia karena dia mengandung firman itu sehingga dia kayak itu di jembatan ya dimana Allah itu jahat di tengah manusia kalau tidak malu-mari ya gak enggak enggak ada bayi itu yang tiga-tiga turun dari langit ya kan nah ada enunciation jadi gak tiba-tiba bayi lahir ya atau kayak film yang terak sakti batu itu jadi terak nah lalu dia adalah jembatan dan dia adalah berjana berjana bagi mana surgawi kenapa karena rahim dia itu menjadi menampung mana kan krisis itu adalah roti atau mana sudah butuh dan dan dia disini dia juga dia katakan dia adalah rumah hikmat ya kan rumah hikmat lalu suaranya enggak ada suara pak suara bapak tidak terdengar pak ya belum pak suaranya hilang pak masih belum pak masih belum pak belum belum kedengaran sudah sudah pak sudah berarti dari tadi baru baru oke jangan udah selesai kuliah baru ngomong ya kayak kemarin tuh screennya gak di share udah separuh jalan baru ngomong oke ini ya jadi contoh nah ini extra grace yang kalian bisa dapatkan sebetulnya ya usaha belajarnya atau kalian ya kalau agak males ya sudah ini pelajari kayak gini gitu ya nah ini aja udah banyak ya yang kalian bisa dapatkan disini oke nah kita belajar tentang kalau belajar annunciation berarti itu kita belajar apa inkarnasi nah kembali lagi belajar tentang inkarnasi ini bahannya udah saya share ya oke ya ini selain dogmatiknya kalian baca ini gitu oke lalu kalau kita baca tentang inkarnasi kita belajar tentang bagaimana Allah itu apa mengilahikan daging manusia ya jadi Maria memberikan dagingnya kepada Kristus sehingga Kristus itu punya tubuh jasmani berasal dari mana dari Maria gitu ya sehingga dagingnya Kristus adalah dagingnya Maria nah dagingnya Maria inilah yang diambil oleh Kristus seperti daging kita daging manusia ya itulah yang dia ilahikan oke nah karena dia menjadi Adam yang kedua maka keturunan dari Adam kedua itulah akhirnya memiliki daging yang sudah disucikan atau diilahikan nah gitu kira-kira logika kita berpikir oke jadi Tuhan itu sangat logis ya walaupun kita sulit-sulit menjelaskan kok bisa inkarnasi itu terjadi seperti Maria itu hamil tanpa seorang ayah ya kan nah bagaimana logika manusia itu bisa menjelaskan ada sisi lain apa namanya apa namanya mudijat ya gitu dia apa mengandung Kristus melalui roh kudus nah roh kudus yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada itu adalah satu miracle ya kan gitu seperti dia menciptakan Adam dari yang tidak ada menjadi ada bagaimana itu kita bisa menjelaskan jadi kita ada itu bukan tiba-tiba kayak teori Big Bang terus terjadilah bumi ini ya lalu berevolusi lalu muncullah kerah ya atau monyet lama-lama berevolusi jadi manusia nah kita gak percaya teori seperti itu ya walaupun ada penjelasan ini tapi kita percaya satu itu adalah satu miracle karena dari tidak ada menjadi ada sama seperti kelahiran Kristus ya yang tanpa benih laki-laki tapi benih roh kudus dengan benih mariah itu menjadi ada ya tentu itu kita gak bisa jelasin secara saintifik kok gak ada sel spermanya menyatu dengan ovum itu kok bisa jadi god gitu nah tetapi manusia sendiri aja kan dari tidak ada menjadi ada tiba-tiba ada ada gitu ya nah begitu juga dengan inkarnasi seperti itu ya ada ada benih dari roh kudus ada benih dari mariah nah itu sebetulnya satu logis logis ya gitu malah kita bisa menjelaskan seperti itu oke tapi saya tidak fokus ke situ kita fokusnya adalah bagaimana dagingnya mariah atau tubuh mariah itu yang diambil lalu akhirnya disucikan atau dikuduskan nah ini kalian bisa baca disini ya ada banyak sekali hal-hal penting ya disini oke jadi kelas kita itu bukan hanya apa namanya ya bukan hanya di di kelas ya tapi kayak justru kayak seperti ini kalian bisa dapat ekstran ini lebih banyak lalu kemarin kita juga bahas satu minggu yang penting apa itu apa kemarin kita peringati tentang minggu ya minggu salib ya atau minggu penghormatan ada salib intinya kita pelajari tentang ini ya 1834 seorang yang mau mengikut aku dia harus menyangkal dirinya memikul salibnya dan mengikut aku oke nah tentang salib sendiri itu saya sudah bahas disini ya misalnya saya bahas dari ini ya nah halib itu kan kayu ya yang terbuat dari pohon oke ya diambil dari pohon nah kalau Adam yang pertama itu gagal karena pohon pohon apa pohon pengetahuan ya kan nah maka Adam yang pertama itu diusir ya karena apa karena pohon tadi oke nah kristus yang disalibkan diatas sebuah kayu ya yang diambil dari sebuah pohon kayu inilah yang justru membawa kembali orang-orang yang diusir itu kembali ke jadi kamu lihat ya keindahan apa namanya nyanyiannya misalnya seperti ini ya of all the three in the garden ini kelihatan ya ini ya kebacaan ya of all the three in the garden strip us naked oke and by in case the enemy bring in there ya slide-nya hilang pak itu share screen oh my god ya kenapa kalian gak kasih tau oke kasih tau kalau ada yang gak beres langsung ya kalau ada yang mau bertanya langsung aja jangan sungkan-sungkan daripada saya daripada kalian ini ya oke of all the three in the garden strip us naked and by its taste did the enemy bring in there now the three of the cross which for all mankind is the ring the garment of life was planted upon the earth ya and therefore is all the world filled with every joy as we see it before today let us all people Christ aloud together unto God unto God in faith full of glory in your house of love nah ini artinya apa ini tadi saya katakan ada yang pertama itu diusir dari kirdaus gara-gara sebuah pohon ya kan gitu nah sekarang nah sekarang ada satu pohon salib ini dimana Kristus disalibkan tapi ini justru apa mendatangkan garment of life jadi dia memberikan kita pakaian kehidupan nah kalau di Taman Eden Adam itu diusir secara telanjang ya kan kemudian Allah itu memakaikan dia dari kulit ginata pakaian dari kulit ginata ya nah sekarang pakaian dari kulit ginata itu diganti dengan the garment of life salib kayu itu mendatangkan the garment of life nah sehingga mereka yang diusir itu kembali lagi ke kirdaus itu maksudnya ya jadi pohon di Taman Eden membawa maut pada manusia dan sekarang digantikan oleh pohon salib yang membuat kehidupan bagi manusia nah kemudian kita lihat ini ini ya kita baca ini on Golgotha did Pilate lift up crosses tree two for those guilty of larceny and one for him who give us life whom hades hades ya spite and foils to those below my minister and governors my heart dan seterusnya ya nah apa yang kita bisa pelajari di sini jadi ada pohon ya kayu yang membawa manusia ke hades Adam itu membawa semua keturunannya itu ke hades karena kejatuhan dia ya tidak menderita di sana tapi sekarang ada pohon lain yaitu salib yang membawa mereka kembali ke paradis dari hades oke nah ini satu hal yang indah ya bahwa gara-gara pohon atau kayu kita semua masuk ke hades nah sekarang oleh salib atau pohon tadi kita kembali dari hades kita keluar dari hades oke itu ya nah lalu ada nyanyian lagi nah ini penting ya misalnya kalau kita lihat dalam perjanjianan itu kan banyak tipologi ya misalnya musa ya yang dengan tongkatnya gitu ya tongkatnya itu kan dari kain ya yang membelah laut merah laut dan akhirnya laut itu terbelah dan bangsa esat itu bisa melewati laut itu di tengah-tengahnya oke nah itu adalah satu tipologi tentang salib ya gitu tentang salib kristus tongkat kayu itu adalah satu simbol dari kayunya atau salibnya kristus kristus yang membelah laut merah itu laut merah itu adalah satu simbol kematian air itu apa namanya yang akan mendinasakan kita ya tapi karena terbelah air itu sehingga bahasa israel itu bisa menyeberangi dan selamatkan gitu tidak tidak tenggelam ya dalam air pasukan firawun ya kan yang diminasakan di dalam air laut itu nah sama seperti kristus dengan salibnya itu membinasakan hades ya eh bahkan tipologi tentang Yunus ya yang dia ada di dalam perut ikan oke lalu dia mengulurkan tangannya dan dia terbebas ya dia keluar dari mulut ikan oke nah ini adalah satu tipologi bahwa di dalam perut ikan Yunus itu merentangkan tangannya ini adalah satu simbol salib yang menghancurkan hades oke kita manusia ditelan oleh ikan raksasa ya siapapun masuk dalam hades itu tetapi kristus telah menghancurkan oke bahkan juga janil ya ketika dia ada di tengah-tengah binatang buas dia merentangkan tangannya dan dia terbebas dari didatang oke nah ini berbagai hal ya kalian ini juga nah oleh sebab itu ketika kita diajak ini ya gereja mengajaran kita ada minggu memperingati salib berarti kita sebetulnya sedang memperingati apanya salib kita sedang mengingatkan keselamatan kita sendiri ya kan yang sudah diberikan oleh kristus gitu kita mengingat apalagi bahwa kita menghormati salib ini adalah menghormati kristus yang sudah menang atas dosa dosa ya kristus yang sudah menang atas hatis tadi kristus yang sudah menang atas maut atau kematian dan iblis ya ketika di dalam kerdaus manusia itu yang ditipu oleh iblis ya kan adam itu yang ditipu oleh diular gara-gara sebuah pohon nah sekarang di Golgotha gantian iblis yang tertipu oleh anak manusia gara-gara sebuah salib iblis mengira dengan disalibkan maka anak manusia itu akan mati akan kalah gitu ya padahal salib itu seperti kata Gregorian itu seperti nah seperti umpan yang memancing ikan ya ketika Yunus ditelan oleh ikan nah sekarang gantian iblis yang iblis itu sebagai ikan besar akhirnya memakan umpan dan dibilang sakan oke nah itu menarik yang digambarkan oleh Bapak Gereja ya bahwa manusia yang pertama adab yang pertama tertipu oleh si iblis sekarang Kristus ini yang tanda petik menipu iblis dengan salibnya oke salib itu adalah satu simbol kita tidak lagi kalah terhadap iblis ya berarti dibalik salib itu apa ada ada kuasa Allah kuasa Kristus yang sudah mengalahkan A mengalahkan apa C setan atau I iblis oke itu yang kita pelajari ya jadi saya harap kalian apa namanya membaca apa namanya ini ya ini bahannya nanti saya akan update lagi ini ya ini lalu ini ini ada berapa alam ini 16 lalu ada Sen Aysak lagi ya sama ini saya minta siapa yang saya volunteer untuk ini kayak gini bahannya ini tolong di copy kalian taruh disini kayak gini buat kayak gini jadi ada tinggal dilanjutin ya nanti lanjutin disini tapi bahan yang lain misalnya kan kemarin itu ada screenshot itu kan kalian tinggal download kalau kalian ada waktu misalnya bisa bata ini seperti ini kan ini kan screenshot nya kan oke lalu kalian tulis misalnya kasih warna merah jadi direkap seperti ini saya mau jadi volunteer gak disini ini sayang ini ada ada dua ya annunciation kemudian ini apa minggu salib kalau yang kemarin tentang mandat distribusi kan udah ya lalu evagrius ini juga udah mana ya ini evagrius oke nah ini saya sudah rekap ya tinggal yang belum ini annunciation sama minggu salib apa yang mau jadi volunteer gak ada ya rekapnya seperti ini contohnya tinggal di copy lalu karena kalau gak di rekap sekarang nanti tambah banyak akhirnya jadi males kita bisa ketinggalan nah ini kan di copy gitu ya ini kan bentuk gambar lalu direkap seperti ini aja kalau gini kan misalnya kalau kita baca ini kan oh ini ini garis ini kemudian komentarnya ini oke gak ada yang mau ya ya sudah ini nah kita mau bahas John solitari ya Oh ya, kan kalian bikin tugasnya itu kan dari di Wopress kan, nah kalian bisa bagikannya ada yang kalian bagikan ke orang-orang supaya mereka juga membaca ada? ada Pak ya kalian bisa share secara personal atau di mana, di media sosial kalian karena WordPress itu kan bisa siapapun bisa akses linknya tapi kalau kalian cuma bikinnya di Word itu kan susah orang bacanya kalau kalian upload di Drive itu kalau di blog maksudnya itu terbuka jadi biasakan itu dibagi jadi yang pertama adalah saya mau kalian itu disiplin baca sainsnya, yang kedua satu, leksionarinya dan yang ketiga itu apa? sembahyangnya oke nah yang keempat kalian jalankan mandat distribusinya apa yang kalian pelajari kalian bagikan gitu itu namanya apa? mandat distribusinya jangan cuma disimpan oke sekarang kita ada masuk The Solitary ini di halaman saya buka untuk yang Eva Griot ini silakan kalian baca ya nanti saya mbak mengulangi lagi nah ini ya nah ini satu surat kepada Hesikius ya nah John Apamea itu juga disiplin sebagai John The Solitary atau John si Pertapa ini dia atau juga dikenal sebagai John Lycopolis nah dia berasal dari Apamea ya di daerah Syria nah dia menuliskan satu apa namanya satu surat yang terkenal yaitu surat kepada Hesikius ya yang diterjemahkan oleh Sebastian Brock dalam buku ini nah ini kalau kita baca dia cerita tentang ya ini Hesikius itu memang tidak diketahui siapa tapi kemungkinan ini adalah apa namanya seorang Petapa juga gitu nah jadi disini dia penting atau Yohanes ini dipengaruhi oleh literatur Syriak yang memang memandang diri manusia itu terbagi atas tubuh jiwa dan roh gitu ya memang bapak gereja Syriak memegang tiga itu ya tubuh jiwa dan roh dalam hal ini termasuk dan Isaac ya itu juga percaya bahwa di dalam jiwa itu ada spirit atau roh yang khusus ya diberikan oleh Allah kepada manusia nah menurut John tujuan utama keinduan orang Kristen itu adalah aktualisasi apa aktualisasi ya aktualisasi itu maksudnya kita sudah dibangkitkan oleh Kristus yang diberikan pada saat kita itu dibaptis sehingga kita tinggal mengaktualkan kebangkitan Kristus itu dalam kehidupan kita tetapi ini adalah satu proses ya yang tidak terjadi secara instan oke ada proses yang berkelanjutan yaitu proses dimana kita terus-menerus dibebaskan dari nafsu jahat oke atau pikiran jahat ya nah kalau kalian baca leksionarinya ini ya beberapa hari ini kan kita bahas tentang kehidupan utama kebajikan utama dari orang Kristen itu adalah tadi kalau John itu adalah aktualisasi menghidupi apa namanya hidup yang sudah menang ini ya dengan mengalahkan dosa jadi kita harus terus hidup yang menang itu berarti hidup yang terus menang atas pikiran-pikiran jahat nafsu jahat dan segala hal untuk membersihkan hati ini nah beberapa renungan ini kan saya sering kasih di sini misalnya kalau kalian baca leksionari ini misalnya leksionari ini diambil dari saya kejadian gitu ya lalu ada Amsal beberapa minggu ini kan bacanya itu ya nah ini ada renungannya di dalam itu kan ada baca kan misalnya tentang ini ya nah ini misalnya kayak gini ya nah ini ini renungannya nah dua hari lalu saya bahas tentang menyucikan pikiran kita ada ada yang baca ini gimana ya atau yang hari ini ini ya oh ya ini ya oke ini kebaca gak gak ya jadi tidak ada kesucian dalam diri orang yang berpikir jahat kata sensimium sang teolog baru ya coba kita pahami kalimat yang pendek ini tidak ada kesucian dalam diri orang yang berpikir jahat atau yang berpikiran jahat nah ini sama seperti yang dikatakan oleh John dari Apamea ya bagaimana kita mengaktualisasi kehidupan kebangkitan kita dalam Kristus ya yang pertama dia katakan memang kita tidak bisa instan gradual tapi gradual proses nah gradual prosesnya adalah liberation from the evil patient apa liberation membebaskan diri dari nafsu jahat ya kelihatan ya nah ini liberation from the evil patient nah karena manusia itu terdiri dari tubuh jiwa dan roh maka membebasan dari pikiran jahat ini juga ada tiga hal yang dibebaskan pikiran jahat nafsu jahat tubuh nafsu jahat dari jiwa nafsu jahat yang ada di dalam roh oke oke ya ada ada level tubuh nih ya yang kita mesti bebaskan kemudian ada level jiwa dan yang ketiga level roh gitu nah pada level tubuh apa ada level tubuh nafsu jahat yang harus kita bebaskan itu adalah semua keinginan daging yang dilakukan oleh tubuh misalnya mata mulut pikiran kita oke organ-organ tubuh yang lain nah itu harus dibebaskan kemudian pada level jiwa ada satu perputaran gitu ya dari keinginan tubuh itu akhirnya menjadi kebajikan jiwa oke nah pada level inilah pekobatan doa ya adalah cara untuk memperoleh kebajikan jiwa jadi pada level tubuh biasanya para bapak gereja itu menyarankan apa puasa itu untuk menalukan keinginan dah jaging oke dengan berpuasa kita melatih apa namanya dengan berpuasa dan berdoa misalnya gitu ya kita melatih kalau kita berpuasa kan kita lapar ya kan kita haus lapar dan haus itu sebetulnya bukan mematikan tubuh kita tetapi lapar dan haus yang kita mau peroleh itu adalah lapar dan haus yang kita bisa tukarkan itu dengan lapar dan haus akan alat gitu ya kalau kita tidak berpuasa kita lapar dan haus akan keinginan-keinginan daging kita tetapi sekarang diganti jadi keinginan akan alat nah itu akhirnya nanti menjadi satu satu kebajikan jiwa oke jadi kalau kita bisa mengalak mengalakkan apa namanya menyucikan the body menghasilkan the virtues of the soul oke kita coba ini ya dan Simeon mengatakan gini bagaimana mungkin ada hati yang murni di dalam diri yang dicemari oleh pikiran tidak murni seperti cermin yang digelakkan oleh the bull ya dia yang hanya berpikir tentang kejahatan meskipun dia tidak melakukan kejahatan apapun bersalah di hadapan alat dan jiwanya sendiri karena dia tidak mengasih alat dan kehidangan jiwanya nah menjadi seorang penyukur berarti menginvestasikan usaha yang sangat besar untuk apa membersihkan pikiran jahat dari hati dan pikirannya nah ini dia ya menginvestasikan usaha yang sangat besar untuk membersihkan pikiran jahat dari hati dan pikirannya nah ini selalu diajarkan oleh para bapak gereja ya bahwa tidak ada kesulian dalam diri orang berpikiran jahat bagaimana untuk apa namanya melakukan itu maka kita harus membersihkan pikiran yang jahat dari hati dan pikirannya oke nah ini sama seperti yang dikatakan oleh apa namanya John of Apamea nah kita kembali ke sini nah jadi membersihkan diri dari tiga level ini ya dari tubuh kemudian jiwa kalau level tubuh itu apa kita membersihkan apa keinginan dah daging ini ini ya kalian masih dengar suara saya jelas ya oke nah pertama tadi membersihkan keinginan daging atau istilahnya ini bahasa siriannya Pagranuta ya kemudian pada level jiwa nafas itu adalah sekarang mengalihkan ini ya keinginan tubuh tadi karena gini kayak misalnya keinginan daging itu apa sih misalnya yang dikatakan dari Rasul Paulus itu bermacam keinginan daging dalam Galatia 5 itu kan jelas ya ya kan yang dimaksud oleh depression itu atau disebut istilahnya keinginan daging apa misalnya karena tadi lah ya harta ya kan makanan bener gak sex oke nah itu kan basically apa namanya ya disebut sebagai keinginan daging atau nafsu tadi ya ya memang untuk memuaskan apa namanya daging kita daging kita ya seperti makanan ya memuaskan apa perut kita nah itu bisa kalau kalau itu tidak dikendalikan atau dipimpin dari roh kudus maka itu menjadi keinginan daging berarti keinginan daging itu segala keinginan yang bertentangan dengan Allah gitu yang bertentangan dengan Allah akhirnya dipakai oleh tubuh untuk melawan Allah misalnya kerakus sama ketamaan kekinahan kecapulan gitu ya dan sebagainya oke nah tetapi keinginan sendiri keinginan daging itu sendiri kan sebetulnya kayak kita merasa lapar punya nafsu sek dan sebagainya itu kan sebetulnya pada level tubuh kita ya tubuh jiwa dan roh itu kan masing-masing punya kebutuhannya kan gitu ya kan tubuh memerlukan makanan dan sebagainya nah itu pada basically adalah sesuatu yang berasal dari keinginan yang juga Tuhan berikan kepada kita nah tetapi itu menjadi keinginan daging artinya apa itu menjadi dosa karena bertentangan dengan Allah makalah disebut dengan keinginan daging karena bertentangan dengan Allah nah bagaimana keinginan itu tidak menjadi dosa gitu misalnya kita lapar tapi apa namanya lapar kita itu tidak menyebabkan kita itu berdosa kita lapar nih lalu kita mencuri jadi berdosa kan ya kan gitu kita lapar nih lalu kita melakukan gitu kita punya kenangan seksi tapi akhirnya kita memperkosa orang di dosa kan nah itu akhirnya jadi keinginan daging tapi begitu kayak ada timbul hal apa dan sebagainya itu bagaimana itu di turning away gitu ya diputar dari dari body desire dari daging daging yang berdosa itu karena itu diputar untuk mengerjakan kebajikan dari jiwa itu misalnya tadi lapar akan makanan bagaimana itu diputar menjadi lapar akan firman Allah kita ingatlah bahwa orang itu tidaknya hidup dari roti saja tapi dari firman benar gak ya misalnya pada level apa tadi ya bukan hanya soal makanan ya seks marah dan sebagainya bagaimana itu di turning away ya diputar balik dari body desire dan meningkatkan kesadarannya itu awarenessnya dan cultivation of the first soul itu maksudnya kita paham gak ya tadi tadi saya ada satu contoh gitu kalau dengan misalnya kita mau menalukan keinginan daging kita kerakusakan makanan maka kita bisa menjalankan puasa puasa kita menahan lapar ya kan nah lapar itu kan sesuatu yang natural benar gitu sesuatu yang memang kumpul kan karena kebutuhan tubuh kita atau haus gitu nah tetapi kalau kita melatih ini ya tadi ya pembersihan pada level jiwa at the level of the soul itu adalah bagaimana rasa lapar itu kita turning away kita putarkan itu menjadi lapar akan awal jadi waktu kita berkuasa kita tuh mendapatkan desire of godnya bukan hanya desire of the food bukan hanya ingin makan saja tapi rasa lapar kepada awal jiwa yang lapar kepada awal hal yang gitu oke ada contoh lain misalnya itu satu contoh kasus ya nah pada level ini ya petobatan terjadi oke doa itu menjadi satu hal yang menjadi prinsipal kemudian dan progress ya progressnya adalah akhirnya kita akan mencapai namanya proses mengosongkan diri oke sampai jiwa itu benar-benar murni nah jadi saudara kembali kita ke ini ya tentang bagaimana kita sekali lagi membersihkan apa namanya tua kita dari apa namanya ini ya dari hati kita jiwa kita itu bagaimana itu disucikan nah kalau benar-benar pahamnya itu mulai dari apa namanya keinginan-keinginan daging tapi pertanyaan sekali lagi keinginan daging itu timbul dari mana nah kembali lagi timbul dari pikiran-pikiran yang jahat oke contoh kan saya sudah sering kasih ya misalnya tadi ya kalau kita punya pikiran yang jahat itu ya kemudian ditorong oleh rasa lapar maka kita bisa akhirnya jatuh misalnya dalam dosa yang lain mencuri dan sebagainya ya kan nah karena ada pikiran-pikiran jahat nah bagaimana pikiran jahat itu disingkirkan nah itu yang yang disarankan itu adalah misalnya kita melakukan puasa oke ini pada level soul nah sehingga kalau pada level soul itu kita mencapai kemurnian jiwa bagaimana kita mencapai kemurnian jiwa level dagingnya ya pikiran-pikiran jahat itu yang harus disingkirkan sehingga mencapai purity of the soul purity of the soul inilah yang kemurnian jiwa inilah yang yang akan membuat orang itu secara gradual apa namanya gradual bertung bertung ya oke nah misalnya contoh lain dia katakan disini bukan soal makanan misalnya mengosongkan diri akan kita akan uang nah ini juga perlu gradual sih ini bukan soal hanya soal makanan gitu ya tapi ini juga soal uang gitu oke bagaimana kita punya safe and time of love safe and time of love of money ini kan kebajikan jiwa nah keinginan daging akan uang itu namanya apa keserakahan oke atau bahasa lainnya itu avaris ketamakan keratusan akan materi ya nah itu timbul dari mana timbul dari pikiran jahat ya minggu lalu kan saya sudah pernah bahas tentang logisme ya news logisme dan sebagainya itu nah menyingkirkan apa namanya the love of money atau avaris tadi itu kita mencapai level apa namanya body tubuh tadi ya penyusian akan tubuh oke atau mungkin ini masih ingat saya pernah bahas disini ya latihan jiwani dan badani ingat di ikstirasi kabu lima ini ada ya ini juga dari APAM ya laman berapa itu ya ini ya ini pakai purification latihan jiwani dan badani ini ya nah ini kalian bisa baca disini oke kita hidup di kebangkitan kristus membuat kita jadi satu kemanusiaan yang baru oke dan kemanusiaan yang baru ini adalah kemanusiaan yang apa namanya ya kalau dalam 1 Korintus 15 itu adalah yang sudah dibangkitkan ya dan sudah berskutu dengan kristus oke nah ini sebagainya ya kita peroleh dari imam dan baptisan oke lalu kita perlu kerjakan ini dari sama seperti kayak John apamnya ini banyak topiknya ini dia yang kita perlu kerjakan itu adalah dua latihan ini jiwani dan badani nah apamnya mengatakan the purification of the body and the soul kalau soul itu mencapai yang namanya pengosongan ini ya yang kita sebut sebagai the empty atau self-emptying oke kalau kita mau mencapai ini nah ini ya oke ini nanti ini bisa menolong kita ya memperlengkapi ini ini cukup panjang ya latihan jiwani itu apa latihan badani itu apa disini ini semua sudah ada disini nah latihan jiwani ini ada repentance doa lalu asgesis nepsis synergy dictionary ya dan saints kemudian sakramen ya nah dari sini kita akan masuk ke latihan badani adalah penyalipan daging dan kebajikan kebajikan ini ya ini sama seperti yang dijelaskan oleh John Apame ya kebajikan jiwa itu apa safe on time pengosongan diri dari segala keinginan dan daging penyusiran tubuh itu apa membersihkan pikiran-pikiran sahat dan keinginan dan daging nah kalau itu sudah dibersihkan maka jiwanya akan mencapai apa pengosongan diri artinya kalau meluksen simon tadi itu apa nah batin itu jadi suci hati dan jiwa itu jadi berbersih ya nah jadi membersihkan diri dari segala pikiran jahat dan tidak itu menjadi tujuan dari semua membersihkan diri nah kalau kita bisa menyingkirkan keinginan daging itu maka jiwa itu jadi mood nah itu menjadi tujuan dari semua askesis kita atau dari semua perpapaan ya oke ada pertanyaan sampai disini gak ada ya oke selamat menikmati Terima kasih.